Intro Ya Bang Adival, ini guru saya dan juga pencipta lagu Aku Suka yang selama ini dinyanyiin oleh para peserta talent. Jadi kalau mereka bisa nyanyiin lagu Dewi Persik berarti mereka penyanyi. Iya weh, itulah kelebihannya Dewi Persik ya, itulah kelebihannya, sombong. Intro Kupercaya takkan selama hanya perasaan Perih membasuh lukaku Kupercaya akan tiba saat bahagia datang Ku tak benci Walau aku tersakiti Ku tak benci Walau aku tersakiti Ku tak benci Walau Hati tersakiti Takut biar Hatiku terluka Takut biar Jiwaku Ku merana Oke ini sedikit aja ya Bocoran Tak ku biar Tak ku biar Hatiku terluka Tak ku biar Jiwaku Jiwaku merana Tak ku buktikan Tak ku buktikan Tak ku berharga Jiwaku Hahahaha Pokoknya ini kan cepet-cepet Kalau misalkan kita ada musiknya Itu akan lebih menikmati Akan lebih kerasa banget Alhamdulillah aku udah selesai menyelesaikan rekaman yang memang lagi ditunggu-tunggu selama ini Karena memang waktunya yang setiap hari kan kerja maksudnya harus memang membutuhkan suara yang fit yang sehat ini kebetulan gak tahu deh semoga bisa Yang penting kan dalam bernyanyi itu adalah rasa dan bisa memberikan orang tuh bisa menikmati lagunya dan kebetulan lagu ini adalah lagu tentang diri aku sendiri yaitu diriku berharga Jadi memang di dalam lirik-liriknya itu sesuai dengan kehidupan pribadi aku banyak orang yang menyakiti datang dan pergi Tapi buat aku itu tidak masalah aku tidak akan pernah dendam Indepawadoktunya itu kan sampai booming juga dibunuh di Jerusalem nomor satu juga Ya walaupun saya gak dapet untungnya Yaudahlah ya maksudnya semoga di ini semoga bisa diterima oleh masyarakat dan Apa namanya bisa bisa setidaknya mereka yang rindu kalau selama ini kan orang lihat sinetron Dewi Persik film Dewi Persik Mereka sekarang rindu mana nih Dewi Persik mengeluarkan single terbaru lagi Kalau aku mau kalau yang wikwi cinta lebih sudah tapi kan itu masih kategori mudah ya Ini adalah lagu yang susah karena memang membutuhkan power vocal yang bagus rasa juga Dan lebih ke dangdut klasik kita Jadi gak perlu goyang-goyang karena memang sekarang udah buat aku Buat aku sebenarnya sekarang itu goyang itu udah bukan zamannya Sekarang memang yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bernyanyi dengan baik Rasanya nyampe di hati para pendengar dan kalau misalkan Dewi Persik goyang itu cuma bumbu saja Dari dulu goyangan itu buat saya cuma bumbu gitu Karena kan seperti lagunya Mbak Indul goyang tanpa Nyanyi tanpa goyang kan seperti sayur tanpa garam Jadi kali ini spesial aku ingin membuktikan kepada semua orang bahwa Layaknya seorang Dewi Persik itu orang juga gak harus lihat goyangan terus Tapi ini loh di dangdut klasik ini saya mampu gitu Dan selama ini kan belum pernah rilis ya Selama ini mungkin lebih ke upbeat kayak Bintang Pentas Aku Suka itu lebih ke upbeat Nah yang bener-bener klasik Nah ini sekarang ini aku mau kasih lihat ke semua mereka yang mencintai saya Bahwa ini saya persembahkan Dewi Persik diriku berharga Pertama kali itu Bintang Pentas Lagu Bintang Pentas itu penciptanya Bapak Haji Ukat S Dan sampai sekarang sudah 15 tahun tetap dinyanyiin Alhamdulillah Lagu macam-macam juga Lagu mimpi dan mimpi manis itu kebetulan saya ke sinetron Jadi saya sebagai seorang penyanyi juga sebagai seorang artis Yang memang kebetulan hampir setiap tahunnya Saya boleh dikatakan ada beberapa sinetron Beberapa FTV Atau mungkin beberapa film Jadi dan juga nyanyi nih yang nyanyi nih jarang-jarang Justru jarang produksi Padahal saya sebagai seorang penyanyi Tapi jarang sekali saya mengeluarkan single gitu Dan baru kali ini saya mengeluarkan single yang berjudul Diriku berharga Yang akan kami rilis nantinya tahun ini Dalam dekat waktu ini Oh iya 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 Kalau yang lain-lain ini ada Hikaya Cinta Duet bersama Grant Flatley Diam-diam bersama Apa Mas Ahmad Dhani Dan yang Dan juga ada lagu Lagu bersama Roy Jekuniah Yang dulu Berjudul Apa itu sih Lagu ngerok Judulnya Apa ya Aduh lagu-lagu aku justru udah lupa Lagu aku suka Lagu aku suka juga Apa namanya Sering dinyanyiin oleh peserta-peserta Di Dangdut Akademi Asia Maupun Lida Dangdut Maupun Bintang Pantura Ya kebetulan juga pencipta lagunya sama seperti Diriku berharga ini Yaitu Bang Adibals Sebenarnya aku pernah menyanyikan lagu klasik Judulnya Tentang sahabat Waktu itu di Bintang Pentas Ada yang gini Kau sebagai sahabatku Juga Mengenal kekasihku Dimana kesetiaanmu Bintang Pentas Jadi itu di bawahnya Bintang Pentas Lebih kebit kan Itu di bawahnya lagi Ada di klasik-klasiknya Jadi itu kebanyakan itu Buat lagu-lagu buat pelakor Itu Sekarang Ya sekarang ini Diriku berharga Jadi buat aku kenapa Aku suka dengan lagu ini Karena buat aku lagu itu adalah doa Jadi ini aku adalah seorang Dewi Persik Yang tidak pernah dendam Dengan siapapun yang menyakiti saya Karena saya sangat berharga sekali gitu Jadi saya gak mau buang-buang waktu Hanya untuk Memikirkan orang-orang yang sudah menyakiti saya Dan aku bisa tunjukin kepada mereka Ternyata Dewi Persik selama 15 tahun ini Hampir 16 tahun ini Saya masih berdiri Tadi ditungguin sama Babe Tercinta juga Nih Babe Babe jikit nganyi Tak ku biar Aduh Disuruhnya Kan kau lihat Apa Ku buktikan Diriku berharga Yeeey Bagus Ini guru saya Dan juga pencipta lagu Aku suka yang selama ini Dinyanyiin oleh Para peserta Talent Jadi kalau mereka bisa nyanyiin lagu Dewi Persik Berarti mereka penyanyi Itulah kelebihannya Dewi Persik ya Itulah kelebihannya Sombong Pokoknya Jangan lupa ya Yang bukan penyanyi Gak akan bisa nyanyi Dewi Persik Tapi kalau udah penyanyi Baru bisa nyanyi Enggak sih gini 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 Kalau Dewi Persik ini penyanyi yang komplit Komplit ya Komunikasinya bagus Goyangannya bagus Amin Apa Suaranya juga bagus Harganya juga bagus Kalau show ya Amin Luar biasa lah Jadi Dewi Persik Mungkin Salah satu penyanyi Yang bisa dijadikan contoh Untuk junior-junior Bagaimana caranya menjadi sukses Karena apa Dewi ya Karena kerja keras ya Karena kerja keras Usaha dan semangat Tadi tau gak Tadi aku tuh sudah Lagi sakit padahal ya Lagi sakit merasa gagal Tapi aku Mindset aku aku rubah gak Gue bisa Aku bisa Bolak balik tadi aku bilang sama Sama Bang Adi Kata Bang Adi Udah jangan istirahat aja Bang Tapi aku mampu kok kayaknya Aku bisa bang Aku bisa ya Sampai gak tega loh Ya udah coba dulu deh Jadi Ya mungkin Sama seperti pesan aku Sama junior-junior ya Jadi kalau berhasil Itu adalah kerja keras Contohnya Dewi Persik Udah berhasil aja Masih kerja keras Ya Harus dicontoh Sudah beberapa kali sih Udah beberapa kali Cuman Apa namanya Kali ini Apa namanya Kali ini Memang bener-bener Aku bilang sama Bang Adi Bangs Bang Memang kebetulan kan Beliunya juga orang sibuk ya Susah cari waktunya Dewi Persik ya Susah cari waktunya Bang Adi Bangs ya Karena beliunya ini adalah gurunya Gurunya murid-murid yang ada di Indusiar itu semua dari Dari Juara 1, Juara 2 Dari DA pertama DA kedua Dan selanjutnya Itu semua ini Aku dari DA Asia 1 DA Asia 1 DA 1 tuh Nasar dulu ya Oh gitu ya Bang Tapi begitu DA Asia aku Nasar tuh dulu Gurunya anak-anak gitu Sama ayah Hamdan dulu ya Kalo aku tuh mulai dari DA Asia 1 DA 3 Dan seterusnya Iya 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 Bang aku makasih banget Semoga lagu ini bisa diterima oleh masyarakat Sukses Kita abis ini bikin album ya Harus dong Untuk Dewi Persik biar bisa konser gitu Jadi semua karya-karya Dewi Persik Pokoknya tahun ini Aku memang punya planning Tahun 2019 Setidaknya Dewi Persik bisa konser Dengan lagu-lagu Dewi Persik sendiri Tahun 2019 TakS